Assalamualaikum teman-teman Selamat menikmati Seperti gunung, seperti yang di belakang Nabila ini loh teman-teman Kami juga sering main perosotan di atas gunung lebuk ini Dan juga berkumpul untuk bermain bola di lapangan lebuk Serunya bermain di lebuk Oh iya teman-teman, aku rajin sekolah karena aku suka belajar Biasanya aku berangkat sekolah bersama teman-temanku Dan juga sebelumnya masuk pelajaran, aku bisa bermain dulu bersama teman-temanku Ketika jam pelajaran, aku belajar dan melihat Pelajaran yang aku suka adalah penjas, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia Ketika pulang sekolah, aku pulang dan jalan kaki bersama teman-temanku Tapi semanjak adanya virus COVID-19, aku sekolah daring Kalau sekolah daring tidak dapat dijelaskan materinya, guru hanya memberi tugas Aku pun sering kebingungan Itulah aku sering bertanya kepada kakak-kakak SPS tentang materi yang belum aku ketahui Sejak Juli 2020, aku ikut SPS atau Sekolah Pinggiran Sriwijaya Di sana banyak kakak-kakak yang baik dan juga seru Kami belajar berbagai macam hal seperti bahasa Inggris, eksperimen, wap soda yang meniut balon, dan juga mengecatot bag Teman-teman, harapanku semoga tahun ini Corona segera musnah Karena aku lindu sekolah tetap buka, belajar dan bermain lagi bersama teman-temanku Aku rajin sekolah dan belajar karena cita-citaku ingin menjadi seorang chef yang terkenal Berawal dari seka membantu ibu memasak, aku jadi tertarik sama memasak Oh iya teman-teman, aku juga pernah membantu ibu membuat kue kering dan kek ulang tahun pesanan orang Soalnya Nabila ya teman-teman, agar cita-cita Nabila tercapai menjadi seorang chef yang terkenal Sekian cerita Nabila dari pinggiran kota Palembang, tempat pembuangan sampai akhir karya jaya Wassalamualaikum, bye bye